Kita dapet hadiah dari seseorang. Oke, ini dia Tiger, bukan Onitsuka, bukan Sugar, tapi Flying Tiger Kopenhagen. Kayak apa? Tonton aja dulu di apa aja di review. Nah, jadi beberapa waktu lalu, ya udah lama sih, November 2023 kemarin, Flying Tiger Kopenhagen, sebuah variety retailer of value for money products asal Denmark, buka store ketiganya di Indonesia, tepatnya di GI. Toko yang awalnya menjual berbagai produk dengan harga yang sama, 10 kroner, yaitu mata uang Denmark, yang penyebutannya mirip kata Tiger dalam bahasa Denmark, makanya nama tokonya awalnya adalah Tiger, sebelum berubah jadi Flying Tiger. Harga yang sama ini mirip kayak konsepnya Deiso, ya. Nah, salah satu produknya tuh si Air Hockey ini. Dan langsung aja yuk, kita unboxing dan rake. Impresi pertama gue soal packaging dari produk ini sih gue suka ya. Simple, gak banyak warna, kelihatan minimalis dan elegan gitu. Gak kelihatan kayak produk untuk anak-anak, dan lebih ke family product. Terus proper karena gak pake kardus yang coklat gitu, yang kayak B aja, unfinished gitu. Ya kayak kardus mi lah. Ini tuh udah full printing untuk bagian luarnya. Keren. Terus untuk dimensinya dari si table Air Hockey ini, ukurannya di 50 cm x 32 cm untuk panjang x lebarnya. Nah, selain ada tablenya, di dalamnya juga ada sebuah box berwarna coklat yang isinya adalah perintilan-perintilin. Nah, kita lihat bareng-bareng secara saksama apa aja isinya. Pertama, tentu aja kita dapet 2 buah pushernya atau malet, dan bolanya yang disebut puck. Kemudian ada goal box pasang juga, dan tentu baut untuk pasang goal boxnya. Kita juga udah dapet sebuah kertas panduan menuju jalan yang benar. Untuk instalasi produk ini maksudnya. Langsung aja kita rakit yuk. Oke, ternyata kita dapet sebuah obeng L, obeng kembang ya ini, kembang desa. Eh bukan. Ini kita langsung aja pasang bautnya di masing-masing lubang yang ada di goal boxnya. Nah, ini dia ada 4 lubang baut. Satu. Dua. Tiga. Empat. Di masing-masing goal box. Lanjut kita pasang goal box satunya ya. Kita cepetin aja nih. Jangan lupa juga untuk pasang baut sisi bawahnya ya. Supaya kuat menghadapi kehidupan. Hehehe. Oh iya, packnya ini dikasih 3 keping. Pack itu sendiri kalau di-translate ke bahasa artinya keping. Jadi cadangannya 2 keping dan 2 buah malet. Sayangnya nggak dapet cadangan. Dan dikasih lapisan hijau kayak gini supaya lebih smooth. Smooth operator. FYI untuk bapak ibu sekalian. Ini kalau mau dikasih ke anak-anak tidak boleh untuk yang berusia di bawah 3 tahun ya karena takut tertelan. Kita review singkat dulu deh dari materialnya. Produk ini tuh terdiri dari 2 material utama kalau dari yang tertera dalam box yakni MDF dan PVC. Ada bagian pelapis bercorak seperti serat kayu sebagai finishing sepertinya bermaterial HPL atau high pressure laminate. Sayangnya ada yang tidak rapi nih di beberapa titik. MDF sendiri kalau kami kutip dari udekorumah.com merupakan jenis kayu olahan yang dibuat dari serpian kayu yang dipadatkan dan memiliki keunggulan tidak mudah patah dibanding papan kayu olahan lainnya. Tekstur permukaan juga lebih halus. Nah untuk yang dari PVC atau polyvinyl chloride board itu bagian yang plastik berwarna hitam. Termasuk pack dan malet atau pushernya juga sepertinya dari bahan PVC. Cuma nih di field yang warna putih gue gak yakin bahannya apa. Mungkin MDF yang dikasih finishing glossy atau kayaknya dilapisin semacam multi-flag gitu deh. Gue juga gak ahli dalam material-material gini. So far yang noticeable kewarna gak bau tajam jadi aman untuk anak-anak. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Mumpung anak-anaknya masih ada THR-nya daripada cuma buat top-up voucher FF atau Mobile Legends bisa banget nih buat beli ini. Selain bisa bikin sang buah hati lebih aktif, bisa juga nih jadi distraktor. Cele distraktor. Maksudnya mendistraksi si anak supaya dia gak di depan layar gawai terus. Hitung-hitung ngurangin screen time, tapi ditemenin juga pak bu. Biar anak jadi happy dan merasakan keberadaan bapak-ibu. Hehehe. Manfaat lainnya juga bisa menghemat nih. Gak usah ke game center cem zona waktu, tanda kutip, atau sungai di Brazil. Dan kawan-kawannya, amazing. Oh iya, keskip. Ini untuk bisa menghasilkan udaranya, namanya juga air hoki, perlu namanya baterai berukuran C sebanyak 3 butir. Bukan double A atau D ya, tapi C. Di convenience store terdekat, Indojunia sama Alpha Centauri kemarin saya gak nemu nih. Akhirnya beli online. Ini pake udara gitu ya, bukan pake bedak. Dikata karambul kali ya. Nah, di awal tuh dikira bakal ada suara-suaranya gitu pas awal unboxing. Ternyata ya, cuman ada udara doang nih. So far, produk ini menarik sih. Gak nyangka juga, karena ini kado ya. Dan ternyata menarik juga buat hadiah untuk anak-anak bapak ibu, buat orang-orang terdekat, atau buat pon-pon bapak ibu alias keponakan. Kalau bapak ibu tertarik, bisa langsung aja gas ke Flying Tiger Copenhagen terdekat, atau beli online di marketplace juga ada, tapi dari merek lain yang belum kami tau sih kualitasnya kayak apa dan bakal sebagus ini atau enggak. Sekian aja nih review mainan sayang anak ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Main dulu ah! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.